Intro Hai hai insertizen, Mimin balik lagi nih buat bawain berita populer hari ini Kira-kira ada apa aja ya yang hot dan bikin penasaran? Nih Mimin kasih asupan deh Berita duka datang dari keluarga Nirina Zubir mengawali berita populer hari ini Ayah Nirina Zubir Amin meninggal dunia pada 23 Desember 2021 dini hari Sebelum meninggal dunia, Ayah Nirina sempat kritis dan harus keluar masuk rumah sakit dalam beberapa bulan Karena penyakit stroke yang didaritanya Ayah Nirina yang seorang mantan diplomat Indonesia itu mengembuskan napas terakhirnya di usia 81 tahun Jenazah Ayah Nirina pun telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat Nirina dan keluarganya pun menuruti permintaan terakhir sang ayah sebelum meninggal dunia Yaitu ingin dimakamkan satu liang lahat dengan ibunya Saya inginan, saya inginan Buya waktu Buya mulai di posisi, mulai menurun ke teratannya Kita kena membahas ini Kita membahas kalau waktunya sudah datang, sudah dijemput Buya maunya di mana, di keburnya Kemudian Buya juga menjawab, ingin disatukan bersama ibunya Makanya ini yang kami lakukan hari ini Menguburnya bareng bersama ibunya Larissa Chow kembali membuat heboh, usai membukar fakta tentang mantan suaminya Alvin Vais Lewat tanya jawab di Instagram Stories Ada salah satu netizen yang bertanya apakah Alvin membantu kebutuhan untuk pengobatan sang anak Yusuf Dan dengan tegas Larissa menjawab bahwa Alvin tidak pernah memberikan bantuan materi selama Yusuf sakit Tak hanya itu, Alvin juga tidak memberikan biaya untuk membayar pengasuh Yusuf Meski begitu, Larissa menyebut kalau Alvin masih tetap memberikan nafkah untuk Yusuf Meski hanya cukup untuk uang jajan saja nih insertizer Pertanyaan ini ditulis netizen nih Lantaran sebelumnya, Alvin disebut memberikan uang jajan kepada Yusuf hanya sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya Yusuf sendiri kini diketahui tengah menderita penyakit yang berhubungan dengan paru-paru Namun Larissa tak menyebutkan secara rinci penyakit apa yang sebenarnya diderita Yusuf Nia Ramadhani dan Ardi Bakri hari ini kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat Dalam sidang ini, Nia, Ardi, dan sopir pribadi mereka, Zen Vivanto, mendapat hukuman 1 tahun rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat Cibubur Hal itu dikarenakan mereka bertiga telah terbukti memakai narkoba jenis sabu Jaksa penuntut umum meminta agar ponsel yang digunakan Nia, Ardi, dan Zen dirampas untuk negara Nia yang ditemui awak media, usai menjalani sidang itu pun mengaku heran sekaligus kaget dengan hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Menurutnya tuntutan itu sangat berlebihan dan berbeda dengan hasil asesmen kasusnya Menuntut keadilan atas hukuman yang mereka terima Barusan kami mendengar hasil penuntutan, sejujurnya sedikit kaget Karena hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNK, kami dirujuk 3 bulan rehabilitasi Tapi barusan kami dengar penuntutannya kasanya 12 bulan Saya gak tahu atas dasar apa itu Saya cuma berharap mudah-mudahan putusannya minggu depan, minggu lagi Kami bisa diperlakukan seperti yang lain juga Kami bisa mendapatkan keadilan juga Karena saya gak tahu dasar-dasar apa perbedaannya itu dari BNK 3 bulan Tiba-tiba dituntut 11 bulan Sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta Mendadak menjadi perbincangan publik Sinetron ini nekat melakukan syuting di lokasi pengungsian korban bencana erupsi Gunung Semeru Aksi itu pun menuai kecaman dari berbagai pihak Hingga muncul tuntutan untuk boykot sinetron terpaksa menikahi tuan muda Kru dan para pemainnya dianggap tidak mempunyai hati nurani dan sisi kemanusiaan Karena syuting di tempat para korban bencana alam Pihak rumah produksi dan para pemain sinetron ini pun akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf terkait kejadian ini Melalui unggahan di Instagram, pihak rumah produksi meminta maaf dan mengaku tidak memanfaatkan situasi hanya demi konten semata Setelah itu, para pemain yang terlibat seperti Rebecca Tamara dan Leo Konsul juga merilis permintaan maaf Rebecca mengakui kesalahannya dan berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran untuknya Sementara Leo Konsul mengakui dirinya tidak teliti dalam menilai keadaan Rumor Yu Ahin yang diduga berpacaran dengan sesama pria kembali mencuat usai foto-foto kebersamaan mereka beredar Sebuah video yang berisi foto-foto itu dan penjelasan soal hubungan Yu Ahin Dengan seorang pria pun telah ditonton ratusan ribu orang di Youtube Video itu dibagikan oleh kelas B-Izius dengan judul Pacar Yu Ahin Adalah seorang fotografer berbakat yang lulus dari Universitas Nasional Seoul Menurut penjelasan video tersebut, Yu Ahin dan pria yang diduga kekasihnya itu sering melakukan love stagram Kekasihnya yang disebut seorang fotografer berinisial A dan Yu Ahin Bahkan sering mengunggah foto serupa atau di tempat yang sama Meski hubungan sesama jenis di Korea Selatan masih dianggap tabu Yu Ahin justru mendapat banyak dukungan dari penggemarnya Nah gimana beritanya? Masih kurang ya? Jangan sedih gitu dong Cus langsung aja download aplikasi Insert Live Udah ada di Google Play dan App Store Mimin pamit dulu ya Insertizer Bye bye